Ciri-ciri makhluk hidup dan kebutuhan makhluk hidup Tuhan yang Maha Esa menciptakan alam dan seisinya Ada makhluk hidup dan ada benda tidak hidup Coba amati keadaan sekeliling kita Manusia berlari-lari saat bermain bola Kata melempat di sawah Tumbuhan bergerak karena ada rangsangan dan sebagainya Mengapa makhluk hidup dapat bergerak? Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup Coba perhatikan benda lain Ternyata ada yang tidak bergerak Benda yang tidak bergerak disebut benda tidak hidup Apakah semua benda yang tidak bergerak disebut benda tidak hidup? Apasadakah yang termasuk benda tak hidup? Untuk menjawab pertanyaan itu langsung kita buat satu kegiatan di dalam pertanyaan Jalan raya Termasuk benda hidup atau benda tidak hidup? Jawabannya adalah benda tidak hidup Alumah Termasuk benda hidup atau benda tidak hidup? Jawabannya benda tidak hidup Kebun atau tumbuh-tumbuhan Termasuk benda hidup atau benda tidak hidup Jawabannya makhluk hidup Setelah melakukan kegiatan tersebut Sudah dapat kita pahami antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup Selain bergerak Makhluk hidup memiliki ciri-ciri Yang pertama Makhluk hidup Makan Bergerak Bernapas Bertembang biak Tumbuh Dan peka terhadap rangsangan Maka untuk itu Mari kita pelajar yang pertama Tentang ciri-ciri makhluk hidup Yang pertama Makhluk hidup Memerlukan Makanan Mengapa Makhluk hidup Memerlukan makan setiap hari Apa fungsi makanan tersebut bagi tubuh kita Untuk kerangsungan hidupnya Makhluk hidup Makhluk hidup Memerlukan makanan yang cukup Melalui makanan Melalui makanan Makhluk hidup Memperoleh tenaga Di samping itu Zat makanan yang telah kita makan Digunakan untuk Tumbuh Tumbuh Bergerak Dan Memperbaiki bagian tubuh yang rusak Makanan makhluk hidup Permacam-macam Jenis makanan makhluk hidup Tergantung pada jenis makhluk hidup Seperti cicak Cicak itu Hewan yang bergerak di bimbing Bergerak dengan cara merayap Untuk apa cicak merayap Ternyata yang merayap Ingin mencari makanan Apa yang dimakan oleh cicak Yaitu Nyamuk Begitu juga dengan manusia Manusia itu memakan makanan Yang berasal dari hewan Atau tumbuhan Ada hewan Yang memakan tumbuhan Ada hewan Yang memakan Daging Dan ada hewan Yang memakan Segalanya Hewan Yang memakan Tumbuhan Biasanya disebut Herbifora Herbifora adalah Hewan Pemakan Tumbuhan Contoh Ada lembu Kuda Gajah Dan lain-lain Kemudian Hewan Pemakan Daging Atau sering disebut Garnifora Contoh Singa Harimau Kucing Dan lain-lain Setelah mempelajari Makanan Makanan Hewan Kita akan mempelajari Makanan tumbuhan Dari mana asal Makanan tumbuhan Tumbuhan Umumnya Dapat membuat Makanan Sendiri Makanan tumbuhan Berupa Karbohidrat Proses 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 Pembuatan Makanan Oleh tumbuhan Disebut Fotosintesis Tumbuhan Mengubah Karbon Dioksida Air Serta Zat Hara Menjadi Karbohidrat Fotosintesis Dapat Berlangsung Dengan Bantuan Sinar Matahari Tumbuhan Memperoleh Karbon Dioksida Dari Udara Zat Hara Diperoleh Tumbuhan Dari Dalam Tanah Air Diperoleh Tumbuhan Selain Dari Udara Dalam Bentuk Uap Air Juga Dari Dalam Tanah Dan Dari Air Hujan Dari 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 Terima kasih.